Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana saudara-saudaraku sebangsa setanah air Masih semangat Semangat Masih semangat Kita tetap harus semangat Apapun yang terjadi Rakyat Indonesia harus tetap semangat Mengawal konstitusi Menjaga demokrasi Menghajar para koruntur Hancurkan jauh Saudara-saudaraku sekalian yang diramati Allah Kita hari ini Mengundang semua kawan-kawan kita Dalam kondisi yang sedang hujan ras tadi Maupun Tadi siang juga kita berkumpul Semuanya meminta Agar kepada Seluruh rakyat Indonesia Benar-benar memperhatikan Situasi perkembangan Persidangan yang ada di mahkamah konstitusi Persidangan yang terjadi di mahkamah konstitusi Adalah potret miniatur Daripada hak angket yang ada di PR Karena Kalau kita melihat persidangan itu Satu persatu Kecurangan-kecurangan Kesalahan-kesalahan KPU Kesalahan-kesalahan Bawaslu Pelanggaran-pelanggaran Kode etik moral dan pelanggaran-pelanggaran Pemilu lainnya Mulai terungkap satu persatu Saudara-saudara Betul tidak? Maka dari itu Kepada seluruh NSC kita Sengaja datang ke sini Mengajak kepada seluruh aktivis Untuk datang di sini Kita ngabuk-buburit Kita sambil menunggu buka puasa Iya kan? Kita bisa saling diskusi Dan berkomunikasi Untuk dapat nanti selanjutnya Akan bisa menerapkan Langkah-langkah strategis Pergerakan Pelawanan rakyat Indonesia Dalam menjaga konstitusi Hari ini Mahkamah Konstitusi Kita ada di sini Meminta kepada Mahkamah Konstitusi Untuk tidak lagi menjadi Mahkamah Kalkulator Apalagi ikut-ikutan Menjadi malu kecurangan Seperti yang dilakukan Oleh Resim Jokowi Dalam cawen-cawenya Dalam pemilu ini Terlalu murah Sudah kelihatan kecurangan ini Maka Judul sepandung hari ini Adalah Panggung demokrasi Suara rakyat Meminta kepada Delapan pendekar hukum Indonesia ini Ada delapan Tegakan keadilan Walau langit akan runtuh Karena keselamatan rakyat Merupakan Hukum tertinggi di Republik ini Saudara-saudara Ini pesan rakyat Indonesia Agar mereka Para delapan hakim ini Yang kita anggap hari ini Dapat menjadi pendekar hukum Mampu menegakkan konstitusi Mampu mengembalikan Kedolotan rakyat Mampu menjaga Amanah konstitusi Juga mampu menjadi Hakim Jujur Dan adil Karena kenapa? Karena ada satu hakim Yang ada di Mahkamah Konstitusi Yaitu Anwar Usman Ada imparnya siapa? Jokowi Ada imparnya siapa? Jokowi Ada imparnya siapa? Jokowi Ada imparnya Pak Jokowi Sudah melakukan pelanggaran kode etik berat Dan kemarin mendapatkan peringatan tertulis lagi Dari Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi Belum daripada itu Hari ini Sedang diemokan Kasus korupsi Dari antek-antek Jokowi 271 triliun Ini kurang ajar Lu tau gak 271 triliun itu? 271 triliun itu Sama dengan 271 miliar Milyar Milyar Jadi anda bisa bayangkan Kalau 271 triliun itu Yang kemarin yang ngetop itu Sandra Dewi Dan Harvey Mois itu Yang makan Nikah di Disneyland Belanja di Eropa Berobat di Singapura Ternyata maling uang di Indonesia Ini harus diokom berat saudara-saudara Kurang aja Kenapa? 271 triliun itu Jika dibagi rata Kepada seluruh rakyat Indonesia 285 juta orang Maka setiap orang Dapat kebagian rata-rata 10 juta rupiah Saudara-saudara Tidak ada lagi kita dengar Guru honorer Tidak dapat THR Tidak ada lagi kita dengar Guru Rimut Memperjuangkan THR-nya Beran-beran-beran pengusaha Tidak kita lihat lagi Orang-orang Ojal-ojal Tidak kebagian THR Semuanya kebagian THR 10 juta orang Per orang Jadi Anda bisa bayangkan Kalau dalam satu KK 3-4 orang Maka yang ada adalah 40-30 juta Tidak pusing negara ini Mikirin Perselisihan Tunjang hari rakyat Bagi kaum buruh dan pengusaha Ini semua Karena resim Jokowi Sudah gagal Kita nyatakan resim Jokowi Sudah gagal Menjadi presiden Republik Indonesia Sudah menggelar Pemilu curang Sudah laksanakan Repotisme Hari ini Korupsi juga Makin merajalela Maka dari itu Jokowi Dalam kesempatan ini Kita nyatakan Sebagai musuh Rakyat Indonesia Karena tidak mampu Mensejahterakan Rakyat Indonesia Tidak mampu Mencerdaskan Rakyat Indonesia Tapi hanya mampu Mencemaskan Rakyat Indonesia Sudah-sudah Mungkin itu saja Dari saya Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak mampu Nanti melawan Selamatnya Jokowi Ya Nah ini kalau misalnya Sudah ada di podium Satu hari kita bisa Terbakar Oke